Intro Suatu hari ada seorang anak yang sedang dilatih oleh kakaknya untuk bisa mengendarai sepeda. Berkali-kali ia telah mencoba tetapi tetap saja tidak bisa. Sampai akhirnya ia menyerah. Ia kemudian meminta kakaknya untuk memanggil mamanya. Harapannya mamanya akan membawa dia pergi dari situ dan menyuruhnya untuk tidak naik sepeda lagi. Akan tetapi apa yang terjadi? Mamanya datang meminta anak ini untuk mencoba lagi sambil ia sendiri memegangi sepeda. Menemani anak ini supaya ia mau terus berjuang untuk dapat mengendarai sepeda. Awalnya anak ini kesal karena apa yang dilakukan mamanya itu tidak sesuai dengan harapannya. Tapi pada akhirnya ia menyadari. Selama mamanya ada di sisinya itu sudah cukup baginya. Ia merasa aman, merasa percaya diri dan ia memperoleh semangat untuk kembali berjuang pantang menyerah. Saudara banyak orang di jaman Yesus juga seringkali tidak habis pikir bagaimana Yesus yang adalah Mesias itu bukannya melepaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Eh malah mati tergantung di Kaisal. Banyak orang bahkan sampai sekarang tidak habis pikir Mesias itu harusnya membebaskan orang-orang dari penderitaan, dari beban, persoalan, masalah, sakit, penyakit. Bukan malah ikut menderita bersama-sama dengan manusia. Pemikiran itulah yang juga hinggap dalam benak salah seorang penjahat yang ikut disalibkan bersama dengan Yesus. Dalam rasa sakit yang ia rasakan, ia tidak habis pikir mengapa Yesus itu hanya diam saja. Ia hanya berpikir kalau Yesus benar-benar Mesias, harusnya Yesus mampu membebaskan diri lalu menolong dia juga. Tapi mari kita perhatikan ada seorang penjahat yang lain. Ia melihat Yesus dan ia segera mengatakan satu hal ini. Lukas 23 ayat 42 disana tertulis demikian. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Coba kita perhatikan. Lebih daripada minta dibebaskan dari penderitaannya, penjahat ini malah ingin Yesus ingat akan dirinya. Lebih daripada minta diluputkan dari kematian, penjahat ini malah ingin ada bersama-sama dengan Yesus dimanapun Yesus berada. Bagi dia, Yesus ada menemani dia dalam penderitaannya, itu sudah cukup. Bagaimana tidak, Yesus yang adalah Tuhan, mau menemani seorang penjahat seperti dirinya menemui ajal. Karena itu, bagi dia, ketika Yesus ada beserta dengan dia sampai pada kematiannya, itu adalah sebuah anugrah terbesar. Lalu apa jawab Yesus atas permintaannya ini? Kita lihat ayatnya yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekali lagi, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara kalimat ini membuat saya sadar, bahwa Firdaus ternyata bukan hanya menjadi sebuah nama tempat. Firdaus juga adalah suatu keadaan ketika Yesus ada hadir bersama-sama dengan kita. Dimanapun Yesus ada bersama-sama dengan kita, disitulah Firdaus. Karena itu ketika Yesus memilih salib, penjahat ini pun tidak menolak salib itu. Karena yang dia inginkan, yaitu ada dimana Yesus ada. Karena bagi dia, disitulah Firdaus. Ketika dalam semangat yang berapi-api, Petrus pernah berkata kepada Yesus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Penjahat ini justru lebih dahulu melakukannya. Karena bagi dia, disanalah Firdaus itu berada. Adakah kita saat ini menemukan Firdaus itu? Adakah kita dimampukan Tuhan untuk menemukan ada Yesus di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami? Dan karena kita tidak lari, kita tidak menyerah, kita tidak terus-menerus menggerutu. Sebaliknya kita mau mengatakan, Tuhan, jika engkau ada disini, di tengah pergumulanku, persoalan yang aku alami, maka aku pun mau terus berjuang disini. Karena disini aku menemukan Firdaus. Dan kalau tiba waktunya Tuhan membawa kita keluar dari permasalahan kita, kita pun ikut keluar bersama dengan Tuhan. Karena kita mau terus tinggal di dalam Firdaus. Dimana Yesus ada, disitu pun kita mau ada. Dimana Firdaus saudara saat ini? Saudara boleh menuliskannya di kolom komentar. Menurut saudara, dimana Firdaus saudara saat ini? Adakah saudara menemukan Tuhan ketika sedang bergumul di tengah-tengah persoalan yang saudara hadapi saat ini? Sampaikan itu di kolom komentar. Dan kita akan sama-sama dukung dalam doa, supaya kita diberi kekuatan untuk sama-sama bergumul, sama-sama berjuang, bersama dengan Yesus yang ada di sisi kita. Lebih dari kita ingin Yesus angkat segera semua permasalahan hidup kita, yang kita mohonkan dalam doa kita terus-menerus adalah ini. Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Yesus, ingatlah akan aku, karena dimana engkau berada, disitu pun aku mau berada. Kiranya Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.